hai oke Hai guys balik lagi di dimana disini kita mau belajar mysql kita lanjutin tutorial sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari sampai ini ya kita udah mempelajari menginstall exam pipi memahami konsep database membuat database menggunakan database membuat template mtable memanipulasi table insert data select update dan delete data nah sekarang kita mau belajar lagi ini gimana cara relasi antar table yaitu inner join left join right join full join jadi kita mulai teori sedikit ya yang tadi kita sebutin itu biasanya disebut SQL join yang fungsinya adalah untuk menggabungkan data dari dua table atau lebih berdasarkan file yang sama diantara kedua table tersebut jadi ada file takuan antara dua table table A table B ada satu file di table A dan di table B yang nilainya sama itu intinya kita akan mencoba menggabungkan dari table buku dengan table pinjam ya nih kita langsung aja buka database ya CMD ya mysql nah kita belum nyalain nih karena ada apa can't connect to mysql on localhost kita nyalain dulu servernya yaitu di ini kita nyalain bagian mysql ya oke nah belum belum running kalau running tuh udah ada portnya biasanya oke sudah masuk nah ini udah running nah sekarang kita langsung aja nih kita use dulu show database databases atau salah show database nah ini database kita tes sama information skema mana database misalkan selesai ya ini dia ternyata disini dia perpustakaan ya use perpustakaan tutorial nah kita show database nah ini kita mau ngejoin ini antara table buku dengan table pinjam kita join kan sesuai dengan ebook nah kita bisa lihat kalau kita select all from buku nah ini ada dua data nih ID satu buku bahasa Indonesia ini dua buku matematik sedangkan di table pinjam nah ini masih kosong nih kita harus masukkan dulu ya kita harus masukin dulu nih nih jangan lupa untuk membuat ID di table pinjam menjadi auto increment seperti buku nah ini kita kita belum belum masukin data nih ke table pinjam nih dan kita buat apa untuk membuat ID menjadi apa untuk 111 dan kemudian auto increment dan kemudian auto increment juga nah kita ikutin yang diatasnya nih kemana dia berarti auto incrementnya nih Nih alter table nama tablenya modify ya alter table pinjam kita buat apa modify field id menjadi apa integer 11 unsign dan kemudian auto increment teman hai 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 there can be only one column and it must be the primary key ya kita lupa primary key-nya ya Nah kita desa lagi pinjam nah ini dari teman nah sekarang kita tugasnya harus masukin data dulu nih kita berpinjam nih karena kita mau ngejoin kita bisa dulu nah ini kan dia ada datanya nih sini kita input dulu nih show eh select oleh select all from pinjam ini masih kosong nih kita bisa dulu ya insert itu pinjam pinjam kita masukin apa aja aja peminjamnya siapa terus ID bukunya berapa tanggal pinjamnya berapa terserah tanggal pinjam berapa tugasnya siapa values-nya kita isi dengan peminjamnya siapa misalnya Joko ID-nya satu ID buku yang dipinjam satu ya bisa gini nih ID yang dipinjam bisa nanti bukunya matematik gitu aja satu kan terus tanggal pinjamnya now aja jaman now habis itu tanggal petugasnya Jubaidah nah kita select all lagi ya tuh nah kita select all from buku deh tuh kalau kita lihat kan buku saat ini bahasa Indonesia berarti si Joko pinjam buku bahasa Indonesia gitu kan akhirnya insert lagi nih si Darul pinjam bukunya bukan bahasa Indonesia tapi matematik nah penjaganya ini masih juga kita coba lagi nah jadi kita akan ngerelasin ini dengan ini matematik dengan ini nah itu fungsi dari relasi kan nah kita coba ya Nah kita sudah jalanin in select all from pinjam nih select all from pinjam kita join pakai kata apa inner join kita ngejoinin ke mana nama table-nya buku baru-nya ada acuanya kan acuanya itu on pakai kata kuncinya on nah ID field eh di buku ID apa yang sama field tapi sama ID dengan ID buku dong nah on buku where buku.id sama dengan apa pinjam dot buku underscore ID underscore buku nah ini loh kunciannya ketemunya dan tuh tuh kita langsung dapet nih banyak nih tuh sama kan habis itu kita bisa dinampilin kayak gini doang nih dengan select all artinya select semuanya kita cuma bisa filter nih dari table pinjam gue butuh namaku pinjam ya Oh saya butuh nama pinjam dari table buku saya butuh nama apanya ya Oh nama buku ya udah tulis nama buku sedangkan kan di table pinjam enggak ada nama buku adanya di table buku kan oke habis itu apa lagi oh penerbitnya siapa ya penerbit misalnya habis itu siapa ya petugasnya petugas kita bisa menggabungkan data dari dua table yang secara terpisah tapi mempunyai acu anak field yang sama yaitu ID dengan ID buku dan kita bisa ngambil data dari kedua table tersebut itu fungsi dari join oke nah ini ada pertanyaan lalu aku perbeda inerjoin left join take join full join nah ini perbedaannya nih Oh ini join menggabungkan dua table dan dengan acuan yang sama kalau left join dia ngambil semua data di kiri nih ya tapi di kanannya cuma data yang sama doang gitu lah jadi kalau misalnya misalnya apa kita bisa lihat nih kita bisa baca detail ya udah untuk pembahasan kali ini kita nyampe di inerjoin dulu yang paling sering digunakan biasanya ini join atau left join right join juga beberapa kali pakai tapi full join sejarah biasanya nah itu tentang relasi di MySQL kurang lebih begitu nanti berikutnya kali ini kita belajar menggunakan hide SQL remote database itu lebih enak nih so kita nggak perlu coding-coding maksudnya CLI kita bisa main GUI nih walaupun ujungnya kita harus paham juga coding command line interface-nya oke sampai disini dulu tutorial kali ini diharapkan anda mengerti jika anda suka dan menginginkan video selanjutnya dilanjutkan ya silahkan di like di subscribe di share ke temen-temen yang butuh di komen juga ya kalau misalnya ini kurang bagus dikasih masukkan oke guys thanks for watching and bye